Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terkait limbah cair yang dibuang oleh tambak udang dan perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang ada di desa Beriang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, pihak DPRD Kaur memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kaur. Adanya laporan masyarakat terkait pembuangan air limbah produksi yang diduga mengalir ke sungai. Pihak DPRD Kaur melalui Komisi Satunya kembali memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kaur untuk meminta klarifikasi terkait pemantauan limbah tersebut. Disampaikan Deni Setiawan, Ketua Komisi Satu DPRD Kaur, bahwa pihaknya sudah memanggil pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pelayanan Satu Pintu Terpadu Kaur. Berdasarkan hasil dari rapat Dengar Pendapat, diketahui bahwa pihak lingkungan hidup sudah melakukan pengambilan sampel air di outlet pembuangan limbah perusahaan ini. Akan tetapi sampai saat ini hasil laboratorium yang diujikan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup belum ada disurahkan ke pihak DPRD Kaur dalam hal ini Komisi Satu. Untuk tolak ukur pemantauan yang dilakukan pihak Komisi Satu terhadap perusahaan ini berupa warna air dan bau yang dihasilkan limbah itu sendiri. Ketua Komisi Satu berharap agar ke depan pihak Dinas Lingkungan Hidup segera melaporkan hasil laboratorium yang dilakukan di Sukovindo apabila ditemukan pelanggaran dalam hasil laboratorium tersebut. Sangat diharapkan pihak DLH mengeluarkan surat teguran tegas dan memberikan sanksi apabila tidak diindahkan, tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Komisi Satu hari ini adalah pemantauan lingkungan hidup terkait dengan limbah-lebih perusahaan. Kami cukup senang, artinya beberapa perusahaan memang secara intens untuk diawasi, tetapi kami menitik beratkan lebih kepada yang memang bermasalah. Artinya dari mulai baunya, dari mulai warnanya pekat, itu untuk ditindaklanjuti dengan secara serius. Perlu diberikan surat peringatan. Jadi kita daerah jangan istilahnya berdiam diri agar ada perbaikan-perbaikan dari perusahaan ini. Diinformasikan adapun perusahaan yang sudah menjadi atensi dari DPRD Kaur, ialah perusahaan pengolahan kelapa sawit PT APLS yang terletak di Desa Briang Tinggi, Kecamatan Tanjung Kemuning, dan perusahaan tambak udang PT DPP Kecamatan Maje. Tim Liputan, Tfari Bengkulu, melaporkan.